Oke, setelah melusuri perjalanan hidupnya Mas Amadhani, tim Bintit Badan Intelijen ini talkshow telah menemukan sahabat karib Mas Amadhani yang ikut berjuang pada saat itu. Siapakah dia? Kalau begitu kita langsung saja panggilkan. Inilah dia, Ari Lanzo! Mas Amadhani, sudah lama ketemu ya? Nggak ketemu-temu, sudah lama. Lanzo, Ari Lanzo. Sudah lama enggak ketemu ini, betul-betul acara ini. Bang, ngobrol. Mas Ari kalau mau ngobrol boleh ya, silakan. Saya kan di sini tamu. Oh, mau ditanya ya? Kalau saya enggak usah ditanya, diongkosin aja lah. Mas Ari? Kabarnya biasa. Mas Ari tahu ya perjuangannya dulu, ikut bareng berjuang sama Mas Amadhan? Ceritain dong awal karirnya. Awalnya panjang deh. Awalnya panjang, akhirnya pendek. Oke, tapi bisa diceritain, kok bisa ketemu sama Mas Amadhani ceritanya gimana? Itu dulu sama-sama hampir satu sekolah. Oh, satu sekolah. Saya SMA 2 Surabaya, dia SMA 2 Tegal. Jauh, sama-sama sama SMA 2 sih. Waktu itu, kalau enggak salah, waktu saya kan dulu belum main musik. Oh, dulu main apa? Gunsing. Kalau memang sahabat pasti tahu dong perjuangan awalnya pengen menjadi... Soalnya itu, ini Mas Dhani ini ngamen-ngamen. Amen-amen. Di bus gitu. Saya sewaktu itu naik di situ. Saran, kamu ngenek waktu itu. Oh, ngenek. Ya, namanya kenek kan naik bus juga. Masa keneknya di jalan? Di jalan. Kenek. Kenek, oh, naik. Saya pikir dia, ya biasalah nanyi gitu kan. Setelah, ini berbakat juga ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya, iya. Waktu itu, kamu bertiga ya? Iya. Bertiga sama supir. Sama satu temen kita. Sama satu temennya lagi. Copet ada. Copet. Temennya copet. Bertiga. Saya kan pegangan ini kan. Dhani naik depan itu nyanyi. Ini pegangan tiang nih. Pegangan tiang. Pegangan jemulan. Ini berbakat. Busnya goyang-goyang. Hah? Busnya goyang-goyang. Enggak, busnya belum jalan. Oh, belum. Nah, itu bukan saya kearingan orang. Ada. Satu-satunya penyanyi di sekolah dulu dia. Bisa ya? Oh, di sekolah kali sih ya? Satu-satunya yang bisa nyanyi. Yang layan-layannya nari. Nah, pemerintah masih ingat nggak? Di ini talk show itu, kita banyak ngasih surprise-surprise. Wah, pokoknya kita banyak sekali lah penghargaan-penghargaan. Ya kan, Le? Menurut lu gimana, Le? Le, lu dimana sih? Oke. Eh, lu dimana? Gua disini. Lu dibawa lagi. Tuh, kursi kan ada. Ngapain lu dibawa sih? Kursi dipakai dong. Le, gue ngaut jabatan. Jabatan apa? Nggak ada urusannya, emang kursi jabatan. Ini kursi buat kita ngobrol berdua. Itu-itu, Le. Aduh. Kursi itu kadang-kadang suka direbutin. Iya, kan? Tapi kan itu kursi yang beda. Gue ngasih contoh. Menjadi pemimpin yang baik itu, tidak perlu kita merebut kursi. Tahu. Biarkanlah. Orang yang menyuruh kita. Tapi kan itu untuk beda konteksnya. Tapi pihak jatuh. Iya lah. Oke. Yuk. Nah, jadi begitu pemirsa. Masih. Sudah bersih. Nah, habis ini kita mau lihat lagi. Ada yang seru-seru berikut ini. Kalau kelil kayak gini, gue nilai sidul lo. Sidul malah. Dulu yang kreatifnya di talk show. Oh, sidul Hakim. Dul Hakim. Asuh. Asuh. Kuatan maya. Nah, itu ya. Asuh kuatan maya. Yang lo kerjain dulu tuh. Yang poninya segini nutupin muka. Kita lihat yuk. Kita lihat ini. Kita lihat kemana dulu. Hah? Ini naik mobil. Oh, iya. Ah, teman. Aduh, asik juga nih. Iya. Gak apa-apalah. Yang penting anak-anak kita senang. Iya. Gak apa-apa. Tuh. Tuh.